Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa anak-anak kelas 2 Kali ini pada materi berlidikan agama islam dan budi pekerti Pada judul berlaku terbuji bagian pertama Yaitu tentang kerjasama Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah Kerjasama dengan anggota keluarga membantu pekerjaan orang tua di rumah Kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas sekolah Dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman? Dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerjasama? Berikut ini kita bahas beberapa contoh-contoh jenis kerjasama Kerjasama yang boleh dilakukan apa saja Kita simak contoh yang pertama Saat membersihkan kelas di sekolah Kita perlu kerjasama dengan teman Agar kelas kita menjadi bersih dan nyaman Saat di rumah kita juga dapat melakukan kerjasama bersama ayah, ibu, kakak, atau adik Untuk membersihkan rumah Karena kebersihan bagi umat islam adalah sebagian dari iman dan kebersihan itu menjadikan pangkal kesehatan Di lingkungan masyarakat kita juga bisa bekerjasama dengan tetangga sebelah dengan orang-orang di sekitar kita untuk membersihkan lingkungan Agar tercipta lingkungan yang asri, yang bersih, dan yang sehat Lalu kerjasama apa saja yang tidak boleh dilakukan Jadi tidak semua kerjasama itu baik Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dengan cara bekerjasama Yang pertama saat ulangan atau saat ujian Kita dilarang mencontek Atau memberikan contekan kepada teman Mencontek sama dengan mencuri hasil pemikiran orang lain Sehingga saat ulangan tidak boleh kita bekerjasama dengan teman Atau mencuri Atau mencuri, misalnya mencuri mangga, mencuri buah-buahan di sekitar kita Meskipun dengan teman-teman itu tidak baik untuk dilakukan Atau apalagi sampai kerjasama dalam berkelahi Seperti yang sering kita lihat di televisi Itu hal yang sangat tidak baik Nah anak-anak Dari gambaran tersebut Ada beberapa manfaat kerjasama Yang pertama Pekerjaan menjadi lebih ringan Sebagai contoh Jika kita satu orang menyapu rumah sendirian Pasti akan terasa berat dan akan capek Beda kalau dikerjakan secara bersama-sama dengan kakak atau adik kita Kemudian selain lebih ringan Pekerjaan juga lebih cepat selesai Dan dapat memperkuat silaturahmi Atau memperkuat persaudaraan, persahabatan dengan teman dan saudara atau keluarga kita Dan tentunya dengan bekerjasama Akan lebih menyenangkan Tugas kalian hari ini Jawablah pertanyaan berikut Satu, tuliskan satu contoh kerjasama di sekolah Dua, tuliskan satu contoh kerjasama di rumah Tiga, tuliskan satu contoh kerjasama di lingkungan Empat, tuliskan satu contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan Dan lima, tuliskanlah dua manfaat kerjasama Tetap semangat belajar dari rumah Tunggu materi selanjutnya Terima kasih Selamat belajar Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati